Di video kali ini saya akan menunjukkan cara analisis deskriptif dengan menggunakan E-Fuse. Bagi yang belum subscribe silahkan di subscribe terlebih dahulu. Nah sebelum masuk ke tutorial cara analisis deskriptif disini merupakan penjelasan singkat ya terkait dengan statistik deskriptif. Statistik deskriptif ini digunakan untuk menjelaskan atau memberikan gambaran mengenai karakteristik dari serangkaian data tanpa mengambil kesimpulan umum. Nah tujuan utama analisis statistik deskriptif ini untuk memberikan gambaran mengenai variable-variable yang digunakan. Seperti nilai minimum, maksimum, rata-rata, dan standar deviasi. Nah ini adalah salah satu bentuk analisis deskriptif yang kerap sekali teman-teman mahasiswa akan memunculkan ini. Nah sekarang kita akan belajar bagaimana menganalisis deskriptif dengan menggunakan E-Fuse. Saya gunakan E-Fuse 13 ya. Oke teman-teman silahkan dibuka aplikasi E-Fuse-nya. Sebetulnya kalaupun teman-teman menggunakan E-Fuse di bawah versi 13 itu bisa dan sama tutorialnya ya jadi gak perlu khawatir. Oke kita akan coba masukkan dulu data yang akan kita lakukan analisis deskriptif. Di sini saya sudah punya contoh datanya ini ya. Kalau teman-teman perhatikan di video sebelumnya ada latihan data panel. Kita gunakan data ini. Ini merupakan data panel. Ada 3 variable. 1 variable Y, 2 variable X. Nah kita akan lakukan analisis deskriptif semua variable ini. Kita akan keluarkan rata-rata minimum, maksimum, standar deviasi ya dengan menggunakan E-Fuse. Ini data yang akan kita pakai. Oke jika teman-teman sudah terbuka E-Fuse-nya, cara memasukkan atau mengimport data dari ini, dari Excel ini ke E-Fuse. Ini banyak cara ya, banyak cara saya akan gunakan cara tercepat saja. Cara tercepat adalah kita akan open a parent file. Jadi kita akan buka file yang Excel. Nah teman-teman perlu teman-teman perhatikan bahwa untuk format agar bisa langsung terbaca oleh E-Fuse ini harus seperti ini ya. Di sini ada header, header-nya tidak boleh ada spasi, silakan disesuaikan saja. Karena kebetulan ini data panel, jadi ada nama perusahaan, ada tahun, kemudian ada nama variable-nya. Nah teman-teman harus seperti ini ya, kalau misalnya ingin langsung terbaca oleh E-Fuse. Oke kita kembali lagi ya. Kita akan import menggunakan open data foreign, import data dari Excel ke sini ya. Import, import from file. Oke ya kita buka tadi misalnya di mana, Apa namanya? File-nya di mana ya? Teman-teman silahkan cari. Kebetulan saya Taruh file-nya di sini. Ini kalau sudah ketemu file-nya, klik tinggal open. Lalu akan terbaca oleh E-Fuse. Karena memang kebetulan ada di sheet pertama. Jadi akan kubaca di sheet pertama. Kalau misalnya file-nya ada di sheet 2 atau 3, ya tinggal teman-teman sesuaikan ininya. Nanti akan display datanya akan terlihat di sini. Kita pastikan apakah betul data kita. Kemudian next. Kemudian next lagi. Next lagi. Karena ini memang data panel, jadi akan kebaca seperti ini ya. Ada ID series dan tahun. ID series-nya perusahaan. Tahun-nya adalah tahun. Oke, finish. Oh yes. Oke, ini sudah ter-input ya. Perusahaan A tahun 2014 sampai 2019. Ini datanya. Ini nama file-nya X1, X2, Y. Sekarang kita akan lakukan analisis deskriptif. Kita menggambarkan variable-variable X1, X2, dan Y. Oke, caranya masuk ke quick, kemudian masuk ke series statistik. Sorry, masuk ke group statistik ya. Quick group statistik. Kalau ada deskriptif, statistik, pilih aja common sample. Oke, nah ini teman-teman, silahkan tulis nama variable-nya. Misalnya kita akan memunculkan deskripsi dari variable Y. Oke. Kemudian X1, ini sekaligus aja ya. X1, ini X1, kemudian X2. Oke. Setelah teman-teman tulis variable yang akan dideskripsikan, tinggal pilih OK. Dan langsung keluar. Ini adalah analisis deskriptif. Kita lihat ya. Ini variable Y, ini variable X1, ini variable X2. Ini min rata-rata ya. Rata-rata variable Y ini tercantum sekian. Kemudian median, maksimum, minimum, standar deviasi, nilai skewness, kurtosis, sum, probability. Nah, ini akan terbaca. Ini adalah analisis deskriptif. Tinggal teman-teman menginterpretasikan. Misalnya rata-rata untuk variable Y, 373, standar deviasinya berapa, dan seterusnya. Cukup mudah teman-teman semua. Ya, mudah-mudahan video singkat ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.